Pilu kehilangan dirasakan Yuni Mauliza, kekasih imam maskur warga Aceh yang meninggal dunia, diduga dianiaya Oknum Paspampres. Dikutip dari tribuntrends.com, Yuni Mauliza diketahui merupakan mahasiswi Universitas Al-Muslim, pesangan Biren Aceh. Yuni Mauliza terpantau aktif di media sosial, ia juga kerap membagikan aktivitasnya. Terbaru, ia juga mengunggah momen mengantarkan sang kekasih ke tempat peristirahatan terakhir. Terlihat Yuni berada di samping peti, tengah memeluknya dan menangis pilu. Bahkan diceritakan Yuni bahwa imam maskur sempat mengungkapkan janji ketika pulang ke Aceh akan melamar dirinya. Namun takdir berkata lain, Yuni kini harus mengikhlaskan sang kekasih. Ia berdoa semoga sang kekasih diberikan jalan yang terbaik. Terima gak terima tetap harus ikhlas. Pergimu begitu cepat sayang. Tugasmu disini sudah selesai sayang. Kamu sudah tenang, Allah lebih menyayangimu. Sekarang kita pulang. Negara ini sungguh kejam untukmu sayang. Semoga keadilan tetap berpihak padamu dengan seadil-adilnya hukum di negara ini. Padahal rencana terakhirmu sungguh baik. Tunggu aku pulang puasa ini untuk bertemu orang tuamu. Tapi lain lagi rencana Tuhan. Kita tidak dijodohkan di dunia ini, kita hanya dipertemukan saja. Doa terbaik menyertaimu, kamu diperlakukan bagaikan nyawa tidak berharga sama sekali bagi mereka. Dengan tanpa disadari, jalanmu ke surga sudah ditunjukkan oleh mereka yang tidak layaknya disebut manusia. Tulisnya. Seperti diketahui, pemuda tewas diduga dianiaya Oknum 10 ini berasal dari Aceh, Desa Monkelayu, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Biren, Provinsi Aceh, bernama Imam Maskur. Ada pun kasus dugaan penganiayaan yang menewaskan Imam Maskur ini terjadi di Jakarta pada Sabtu 12 Agustus 2023.